Jadi awal memang Papa Mama itu sama sekali, tidak boleh gitu. Tidak maras tuh ya. Ya, Papa bilang kamu satu suku aja, belum tentu cocok-cocok banget. Ngapain ngambil suku lain gitu kan. Jadi waktu doa-doa nyembah Tuhan, tiba-tiba keluar nama Peter. Uh, tak tengking Nel. Konflik yang paling itu untuk bisa Kak Christine tunduk sama Kak Peter. Kak Peter ngomong A, Bunda Christine bisa ngomong C, bisa ngomong U. Tante ini dapet lo dari Tuhan. Kamu nih susah ya tunduknya. Kak Peter kalau udah marah, ngebut tuh dia buat. Sampai tak bilang, aku lompat lo, lompat. Tiba-tiba di depan dia ada truk berhenti. Ini tangannya nyenggol sampai tuh masuk ke selaukan lo. Dengan Rp10.000 bisa apa sih? Bisa dipakai buat beli syomai? Atau bisa dipakai untuk membangun 100 sekolah di Indonesia bagian timur? Lewat gerakan Rp10.000, Bapak, Ibu, Saudara bisa terlibat untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau lakukan lewat pembangunan sekolah di Indonesia bagian timur. So, jangan lupa abis ini scan QR code yang akan ada dan yuk terlibat sama-sama. Salam peduli Indonesia Halo, shalom sahabat YMCC berdampak. Nah, hari ini ada narasumber yang buat saya sangat-sangat menginspirasi. Nah, kita mau gali atau kita mau belajar dari kehidupan bunda. Ya, namanya bunda. Ayo, siapa yang tebak? Ayo, ketawa-ketawa. Siapakah dia? Ini dia. Siapa bunda, siapa? Kristina Faragnimela, Nel. Aku tuh gak pernah bisa nyebutin belakangnya. Faragnimela. 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 Akhirnya. Terima kasih ya bunda Kristina sudah ada di sini bersama dengan saya dan para pemirsa yang menanti belajar dari bunda. Bun, kita mau belajar. Saya lah yang mau belajar dan banyak game sisi berdampak nih yang lagi pemirsa nonton nih pengen belajar. Sudah belajar terus kok, Nel. Iya, makanya. Belajar terus kok. Dari ilmunya bunda nih yang sudah belajar, boleh dibagi sama kita. Haleluya. Asik. Thank you, bun. Thank you. Bun, aku, kita nih mau belajar dari pengalaman bunda mendidik anak. Iya, anaknya satu-satunya gitu ya. Pasti banyak perjuangannya juga di situ ya. Dan banyak hal yang harus diwanti-wanti, jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan terlalu bagaimana gitu ya. Nah, mumpung bundanya mau di sini, jadi kita akan bertanya-tanya banyak. Sebelum masuk ke situ, saya mau tanya dulu gitu ya. Sudah berapa tahun sih usia pernikahan bunda sama? Siapa tuh? Peter Faragnimela. Nah, Kak Peter, maaf ya, aku cuman bisa nyebut Kak Peter saja. Tentu salah. 34 tahun, Nel. Wow. Sekarang Asafita, 32 tahun. Sekarang cucu 2, Nel. Dua-duanya perempuan? Iya. Oh iya? Iya. Tapi saya denger-dengar ya, dulu, kita 34 tahun yang lalu, katanya Kak Peter ini sebetulnya memang sudah menjadi gembala ya. Belum gembala, Nel. Jadi yang dipersiapkan untuk gantiin mami gitu. Jadi maminya Kak Peter. Jadi papi kan udah meninggal, lalu mami yang pegang ini gereja gitu. Berarti anak gembala. Anak gembala. Nah, udah tau lah rinnya kemana. Nah, itu. Dan yang memang Kak Peter yang dipersiapkan untuk menggantikan mami. Oh. Aku mau tau juga, apa yang disuka sama Kak Peter untuk kehidupan, apa ya, untuk menjadi pasangan ya Kak Kristin sih? Boleh nggak sih? Boleh. Kita spill-spill ya. Sebelum masuk kepada tema. Ya, jadi yang pertama memang karena tau dari Tuhan itu, Nel. Ah, benar. Karena kita beda suku juga, Nel. Suku apa sih itu namanya? Yang jelas Indonesia lah gitu ya. Ya, jadi awal memang papa, mama, wah itu sama sekali. Tidak boleh gitu. Tidak merastu ya. Ya, papa bilang kamu satu suku aja, belum tentu cocok-cocok banget. Ngapain ngambil suku lain gitu kan. Ya, tapi berdasarkan yang Tuhan taruh di hati kami, jadi awal memang Kak juga enggak ini. Enggak mau gitu ya. Terus, terus, terus. Nggak apa-apa lah ya. Ya, jadi akhirnya yang Kak Peter terus doa, sampai dapatkan dari Tuhan, penglihatan segala tuh gitu. Wah, terus, terus. Ya, jadi akhirnya ya sampai Tuhan kasih kemantapan benar-benar satu subuh, Tuhan ngomong. Gitu sama Kak Christine gitu ya. Gimana penyampaiannya? Aku pengen denger dong ya. Kita semua mau tau lah ya. Boleh lah. Ya, jadi satu subuh, jadi waktu biasa, subuh, jam dua-an gitu. Kak Christine suka dibangunin Tuhan tuh doa, Nel. Oke. Sejak masa remaja itu. Jadi lagi doa. Militan ya, Nel. Kita diragukan. Oke deh. Jadi waktu doa, doa, nyembah Tuhan, tiba-tiba keluar nama Peter. Uh, tak tengking, Nel. Kok hari ini tengking sih? Daripada ini sama papa mama ngapain gitu ya. Jadi Kak Christine tau lah gitu. Jadi ngapain gitu konflik gitu. Jadi tak tengking, semakin tengking nama itu semakin jelas gitu. Aduh Tuhan, gimana ya Tuhan gitu ya. Akhirnya Tuhan banyak ngomong lah, Nel. Sampai akhirnya jelas, Tuhan ngomong, ada banyak hal. Dan di subuh itu Kak Christine nangis sama Tuhan. Oke. Kak Christine bilang, Tuhan hidup saya hanya untuk senangin Tuhan. Oke. Ya Tuhan. Gitu kan. Setelah jawab, oke. Nah, yang Kak Peter ini kan istilahnya ya nunggu juga gimana jawaban yang lalu kan udah no-no terus gitu kan. Tapi sampai waktu itu Kak ngomong, oke. Tapi sekarang bagaimana dengan papa mama saya gitu. Ya kita berdua sama-sama doa gitu. Sampai satu hari Kak ngomong sama mama nih gitu ya. Mama kan juga pendoa syafaat ya. Oke deh. Jadi waktu ngomong, aku bilang, Ma ini. Mama langsung bilang, Mama udah tahu? Waktu itu mama yang marah-marah juga kan gitu. Loh kok mama tahu, Ma? Iya, nak. Mama tahu dari Tuhan. Wah. Dan mama katakan, iya. Wah, Nel gitu ya. Terus tak pikir urusan papa, urusan mama, iya gak? Udah tak pikir. Ternyata terus mama bilang, kamu ngomong sendiri sama papa. Gitu. Bukannya mama, Ma gitu. Enggak, kamu ngomong sendiri. Gitu. Akhirnya tak cari waktu, gak ada orang nih. Pembantu juga gak ada di rumah, bertiga doang. Papa, mama, sama bunda. Mulai ngomong, Pa. Ini gini, gini, gini. Nah, bunda itu anak cewek terakhir. Dan gak pernah dimarah papa. Manja lah ya. Manja. Jadi istilahnya papa tuh belain banget. Gitu. Koko-koko. Jagain. 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 Begitu tahu itu bes marah papa. Lu tahu gitu. Ya kayak tadi. Satu suku aja belum tentu. Tetep ya? Tetep gitu. Uduh, bunda-buna. Sampai pakai daster kan? Wuss. Udah belepotan. Akhirnya pada waktu papa lagi marah itu. Bunda kayak negus sama Tuhan. Tuhan ini loh gitu. Saya gak mau gitu. Saya gak mau nyakitin hati papa mama gitu. Kalau Tuhan gak buat mujizat, saya akan ngomong sama Peter. Selesai ini saya akan putusin dia. No. Gitu. Tiba-tiba. Waktu mulai reda, bunda ngomong. Kita doa yuk, Pa. Gitu, Ma. Gitu. Ayo. Mama di ujung sana tuh. Mel. Kutu juga ya. Ayo, Ma gitu ya. Terus udah kita bertiga doa. Nah, Mama itu suka dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan gitu, Nel. Jadi kadang bahasa rot. Panggilannya Nabi nih. Pernyataan. Perbiasa nih. Terus Mama terjemahin gitu. Iya, jadi kalau dulu bunda suka itu kadang orang lain yang terjemahin gitu ya. Tafsirkan. Ini Mama sendiri. Oke. Di tengah-tengah itu Mama sampaikan itu. Pokoknya intinya tentang taati Tuhan saja gitu. Oke. Papa itu orang yang sangat taat sama Tuhan. Oke. Jadi selesai Mama nyampein itu, enggak lama Papa langsung ngomong, Tuhan, saya terima Peter masuk dalam keluarga kami. Wah, itu mujizat, Nel. Aduh. Nangis lagi, Nel. Nangis lagi ya. Memang untuk Papa itu dari enggak suka, untuk jadi suka, itu kan perlu proses. Betul. Tapi yang penting restu kan. Iya. Restu itu. Itu dulu yang didapet ya. Nah, itu dia. Tapi itu juga, aduh, benar-benar Tuhan berarti ya. Tuhan itu, Nel. Mengerakkan, bicara ya. Nah, itu dia. Itu awalnya seperti itu, sampai kita bisa masuk pernikahan gitu ya. Kemudian sampai lahir nonon. Nah, begitu lahir nonon, itu Papa udah benar-benar pulih cinta banget gitu. Ah, aduh. Endingnya keren banget ya. Tapi emang kalau dari Tuhan enggak pernah salah ya. Iya, betul. Tapi yang namanya rumah tangga ya. Tapi ya itu lewatin air mata, lewatin bagaimana kita sama Tuhan itu, Nel. Gitu ya. Nah itu, aku mau tanya. Kan sudah direstuin ya, Papa juga wanti-wanti ya. Yang satu suku aja belum tentu bisa akur-akur banget gitu ya. Pertanyaanku, begitu sudah direstuin, terus akhirnya menikah, seperjalanan nih, Bunda Kristen sama Kapiter tuh, gimana sih apa? Ada konflik nggak sih? Atau semuanya baik-baik saja? Kan semua udah diatur sama Tuhan. Kan semua udah dikasih sign sama Tuhan. Tandanya jelas. Dari Papa, Pruf juga, Mama juga, sampai doa, doa puasa. Iya. Tapi dalam perjalanan rumah tangga, Tetap ada, Nel. Bukannya nggak ada. Ada. Ya, ada kemenangan. Aku mau dengar, pemisah juga mau tahu, konflik apa sih yang terjadi? Konflik yang paling itu, untuk bisa Kak Christine tunduk sama Kak Peter. Sulit ya emang ya. Wah. Jadi waktu awal nih, belum nikah nih. Seru ini ya. Keng. Belum nikah nih, Nel. Why is it? Itu, Kak Peter ngomong A, Bunda Christine bisa ngomong C, bisa ngomong U. contoh nih, contoh nih. Contoh ya dong. Macau contoh dong. Nah, dulu, Bunda ini, baju itu, nggak bisa kayak rapi sekarang. Gitu, nggak bisa tuh. Tahu gue ini kayaknya. Jadi, se-senaknya aja gitu, yang enak buat gue dah gitu ya. jinn. Wah nyaman lah ya. ya, Nah, Kak Peter nggak bisa gitu. Oh gitu? Wah, dia rapi orangnya. Dari dulu tuh, memang rapi. Oke. Mau, jangan-jangan pergi nih. Oke, gitu ya. Dia nungguin di teras kan, mau pergi. Ayo, Kak Sini udah ganti nih. Ayo, Ayo, kalau mau pergi, dia liatin, pakai baju ini gitu kan. Iya, enak, pakai sandal. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. ayo. Ayo, Nggak bisa gitu. Ganti aja, yang, yang, pakai inilah, yang agak ini. Wis, nggak apa-apa. Ayos, ayo mau pergi, Bunda. Gitu. Ya, ganti dulu, pergi, Bunda. Ganti dulu. airnya geger, Nel, nggak jadi pergi. Oh, gitu. Nangis-nangisan orang dua. Di depan itu ada, keran, ada. Itu masalah kecil ya? Masalah kecil. Nah, setelah itu, sampai, Bunda ini punya ibu rohani. Gitu ya. Dia panggil nih. Nih, panggilnya Noni. Nih, kamu itu, Tante ini dapet loh, dari Tuhan. Kamu nih, susah ya tunduk. Terus, sambil senyum. Iya, Tante. Gitu. Nggak isa loh nih. Gitu. Nggak bisa. Nanti kamu tuh, harus baca. Tante, tapi kan yang di Alkitab, istri. Aku belum istri. iya. Wah, berklinik gitu kan. Nggak bisa. Kamu udah tunangan juga. Kamu nanti calon. Jadi istri kamu dari sekarang, mesti belajar. Gitu ya. Tapi tetep, iya Tante. Didoain tuh. Didoain. Tapi sampai masuk pernikahan pun, wah itu. Lebih lepas. Aduh, ngomong apa. Nggak masuk akal. Gue ini loh, gini aja. Gitu ya. Wah, merantem gitu kan. Jadi sampai satu hari, ya itu subuh lagi tuh. Subuh lagi. Bunda di ruang tamu sendiri lagi doa. Abis, abis ini kan, keselan gitu kan. Tuhan, saya itu dari sejak masa remaja saya, saya belajar untuk taat sama Tuhan. Tapi, gimana ya Tuhan? Satu ini loh. Aduh, aku mau senengin Engkau, Tuhan. Saya mau senengin Engkau, Tuhan. Tapi satu ini saya nggak bisa, Tuhan. Kok cuma gara-gara satu ini saya nggak masuk sorga, saya nggak mahal. Tuhan, tolong saya. Oke. Gitu. Akhirnya, bunda tekat tuh. Subuh itu kayak dapet kekuatan Tuhan. Pokoknya, selesai ini, saya akan belajar. Nanti kalau misalkan, keputusan suamimu, lebih bagus keputusanmu, gimana? Itu kan agak suara gitu kan. Iya kan? Penggoda. Penggoda. Terserah. Jadi, sampai satu hari, Kak Peter putusin, gimana? A. Aku biasanya, argumen lagi, nggak bisa gitu, Pak. Tapi udah janji nih, Tuhan, masalahnya. Tapi bilang, oke. Tahu, Nel, itu orang mau ngomong apa, jadi waktu bunda, ya, mau, mau, tak ngomong, oke. Itu kayak ada benda, satu ton itu, jatuh tuh, enteng banget tuh kepala. Wow. Gitu, Nel. Jadi, sejak itu, aku bilang, oke. Kadang kan bisa kan, keputusan yang bunda ngomong, mungkin lebih benar kan. Tuh. Ah, biarin aja. Terus, nanti kan, dia lihat aja. Wah, enteng tuh, Nel. Jadi, lebih lega ya? Lebih lega. Pas itu kita melakukan. Tapi kan memang, itu pasti karena, bunda juga datang ke Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Kayaknya secara pribadi, nih kalau manusianya, nih kayaknya, baginya tuh kayaknya, lebih keker gitu ya. Mokot ya. Dengan itu ya, konflik ya, mau tidak mau ya, jadi, jadi berkurang gitu ya. Jadi, istilahnya memang, ya itu gara-gara satu itu aja tuh. Ternyata, ternyata bunda Christine itu, tomboy dulu. Jadi, jadi kalau sekarang, kelihatan feminin, ini adalah diubah karena Tuhan. Melalui, Kak Peter. Aduh, thank you papa, thank you. Salam Kak Peter. Aduh, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Boleh tahu gak, yang terbesar, pernah mungkin, yang sampai akhirnya, itu kan teman baju, atau waktu pas, akhirnya nuntun, sampai Kak Christine itu, bisa sampai akhirnya Tuhan jamah, terus akhirnya ngotot sama Tuhan, itu kejadian apa sih? Itu sebelum berdoa itu tuh. Jadi, dari, istilahnya, mungkin kan dari keluarga yang Pak Peter, juga istilahnya, gak terlalu suka juga gitu kan. Jadi, dengan mami, wah itu, luar biasa Nel. Bagaimana, istilahnya bunda itu, belajar, ini, anak, istilahnya, cewek satu-satunya. Apa, oke. Gitu kan. Waduh, ketemu mertua, kayak model gini nih. Mereka lah, Yesus Tuhan. Aduh, kalau sudah, mau datang, dulu jaman surat Nel. Oke. Tulis surat, aduh, Kak Sistin bisa langsung begini nih, orang, bukan pengurapan nih. Takut, nanti dia bikin apa lagi nih. Tapi, ya, bunda, bilang sama Tuhan-Tuhan, saya belajar, saya belajar, gak seneng sama orang Chinese, dan sebagainya. Bunda belajar, sampai tak sembah, tak sucut. Sorry, dan sebagainya. Hanya bunda, ajakin, kumpulin uang, ajakin ke Singapura. Pertama kali, mami ke luar negeri tuh. Kak ajakin, yang Kak Peter cuma, oh ya, gitu kan. Jadi, kalau dulu, telpon, telpon bunda yang terima, mana Peter? Gitu kan. Yang Kak Peter, pinter itu. Jadi, bilangin, Christine tuh anak mami juga. Gitu, anak mami, bilang, oh no. Gitu. Ini, kalau mau minta uang, apa sederhana, ke Christine ajanya, anaknya mami. Jadi, telpon Kak Peter yang ini, mana Christine? Asik. Udah mulai. Sampai akhirnya, ke Israel segala, bunda ini. Banyak perubahan ya. Banyak perubahan. Sampai umur 80 tuh mami. Itu poin penting gitu. Jadi umur 80, bunda nanya, mami mau dirayain di mana? Wow. Gitu ya. Mami mau dirayain di ini. Oke, oke. Nanti Christine siapin ya. Aku bilang gitu ya. Terus, iya, tapi mami mau, nanti yang kotbah kue. Kamu. Oh, belum mi. Kan ada Peter, ada Victor gitu kan. Nanti Victor juga dateng kok, dari Belanda. Oh, enggak, enggak. Kue. Wah. Sampai ada satu amba Tuhan bilang, waduh, itu menantu, menantu cewek. Jadi sampai segitunya. Jadi memang, Tuhan pulihin luar biasa. Jadi mami sayang, gitu ya. Jadi, luar biasa, Lanel. Keren. Tuhan dasyat. Keren. Oke. Jadi kesimpulannya ya, kalau saya bisa dapat, kalau untuk masalah, konflik, itu ujungnya adalah karena, tunduk kepada suami, dan akhirnya Tuhan rubah. Cuma gara-gara tunduk, karena Tuhan buat juga, dan mampukan untuk Bunda Kristen jadi tunduk, tapi semuanya jadi berdampak gitu ya. Semua dipulihkan jadinya. Banyak hal, terus dibukakan sama Tuhan ya. Wah, luar biasa ya. Oke, itu. Para perempuan, para wanita, para istri, itu koin satu dulu ya. Banyak. Kita belajar dari Bunda Kristen ya, bagaimana ternyata, cuma satu, kita ini tunduk kepada suami, itu penting, dan itu akan merubah semuanya. Bahkan hubungan suami-istri, hubungan juga dengan, apa, mertua, gitu ya. Dan yang lainnya berdampak. Oke. Bunda, ada pertanyaan nih. Kan tadi udah tunduk, terus tadi memang sudah kelihatan gitu ya, tidak ada perubahan, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya, kita nih, sebagai wanita, yang mungkin di luar sana juga ada ya, terus, kita sudah tunduk, sama suami, tapi suaminya tidak ada perubahan, atau tidak berubah. Gimana? Gak apa-apa, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Oke. Jadi, ininya, apa, urut-urutannya, Tuhan yang pegang keluarga kan? Ya. Setelah itu, Tuhan pegangin suami nih. Betul. Karena dia kepala. Strukturalnya ya. Strukturalnya seperti itu ya. Pegangin suami, baru ada istri, baru anak-anak gitu. Jadi, kalau misalkan, kita sudah tunduk, suami misalkan dalam tanda kutip, makin menggila. santai saat itu yang begitu. Itu. Jadi, laporin aja sama atasannya. Tuhan. Tuhan, saya udah tunduk, Tuhan. Tuhan yang bicara. Itu nanti Tuhan akan bicara. Itu salah satunya juga. Boleh sharing? Boleh. Nah, jadi, bunda ini gak suka ngebut. Oke. Gitu kan. Lah, Kak Peter kalau udah marah, waktu sebelum Tuhan ini, ngebut tuh dia. Buat. Sampai tak bilang, aku lompat loh, lompat. Lompat. Baru gitu kan. Nah, sampai satu hari. Satu hari. Dia belakang pelayanan, pelan. Naik motor gitu ya. Tiba-tiba, di depan dia, ada truk berhenti. Ini tangannya nyenggol. Sampai tuh masuk ke selokan loh. Ini apa helmnya, apanya jatuh. Aduh. Nah, itu Tuhan terus ngomong. Kamu tahu, itu salah satunya. Gitu jadi. Tapi, Tuhan suka saksiin itu. Gitu jadi, istilahnya. Aduh, jangan sampai dilaporin. Gitu ya. Iya, jadi istri-istri enggak. Jangan ini, pokoknya bagian kita, kita tunduk. Itu ya. Bagian kita tunduk. Bagian suami, itu bagian Tuhan. Kadang, diomongin, suami tambah tutup kuping. Iya, betul. Gak bisa gitu banget. Tambah. Lu mau ngomong apa, gue gak denger. Langsung ya. Iya, gak apa-apa. Kadang-kadang masuk kuping kanan, kuping kiri gitu ya. Kekuatan dari doa, Tuhan yang campur tangan. Yang penting bagian kita dulu beresin. Jadi satu-satu ya. Jadi gak usah pusing gitu. Yang penting kita nanya dulu, urusan kita sama Tuhan, fungsi atau apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan minta dan perintahkan sama kita, untuk kita tunduk kepada suami, lakukan. Nah, kalau suaminya tidak berubah, dan atau mungkin masih ngeyel gitu ya, jadi itu urusannya dengan Tuhan. Jadi terus, jadi jangan pernah lelah ya. Jadi tetaplah komit dan taat kepada Tuhan. Kita sebagai istri tetap tunduk. Gitu ya? Betul. Keren. Oke, berikutnya nih ya. Bunda nih kan punya anak cuma satu. Itu memang gak mau banyak-banyak, karena mungkin pengalaman pribadi dengan orang tua, atau ngeliat keluarga yang lain, kalau punya anak banyak kayaknya ribet, atau ada alasan yang lain? Sebetulnya alasannya lebih ke arah trauma gitu, Nel. Jadi waktu lahiran nonon gitu, Asafita, kan yang Pak Peter juga masuk kan, kan boleh gitu. Pas mau melahirkan ya? Mau melahirkan normal gitu. Oke. Jadi, wah Basaro tuh, wah-wah-wah gitu ya. Begitu lihat, darah gitu kan, sampai ditadain dengan timbang. Wah, wah, aduh, istriku gitu. Nah, cuman memang itu dari satu sisi trauma, dari satu sisi lagi. Dan kayak Kak Christine, sakitnya luar biasa, karena mesti di... Induksi? Induksi. Induksi sampai... Berapa jam itu proses kelahirannya? Sampai besoknya baru lahir gitu. Jadi induksinya... Oh, lama dulu sakitnya. Mules itu udah dimana? Jadi gak lahir-lahir, lalu diinduksi dari pagi sampai sore. Sakit banget itu mules itu. Jadi, ya sama-sama trauma gitu akhirnya. Kanan nunggu kan ya, kanan nunggu ya sama-sama, jadi kayaknya traumanya sampai segitunya ya. Jadi akhirnya orang semua bilang, wah itu kapok lombok katanya. Nanti juga punya anak lagi, tapi akhirnya kita juga doa juga kayak yang cukup satu dah gitu. Karena juga pelayanan juga. Gitu ya, jadi sibuk juga sih ya. Iya. Oh, oke. Jadi udah mutusin karena memang karena trauma dua-duanya ya. Dua-duanya loh, biasanya salah satu ya. Biasanya salah satu tuh istrinya atau cukup suaminya gitu. Ini dua-duanya bener. Jadi akhirnya sepakat lah ya intinya. Oke, karena punya anak cuma satu, Bunda. Ini masuk kepada poinnya ya. Artinya apakah dengan punya anak satu ini, gimana sih cara mendidik anaknya ini? Cara mengasuhnya lah terutama yang awal-awal gitu kan. Ya pasti dieman-eman atau gimana atau ini. Karena banyak sekali di luar sana yang punya anak satu tuh jadi over untuk, apa ya, overprotective lah ya istilahnya gitu. Nah, bagaimana dengan Bunda? Iya, jadi memang dari awal kami sepakat gitu. Jadi ngasuhnya sekuat kita memang gak pakai babysitter gitu. Oke. Jadi istilahnya memang sepakat, jadi memang pengen istilahnya bersama, bersama-sama. Ngomonginya lebih enak. Tapi kalau kemudian agak sedikit tumbuh gede, ada pembantu, yang itu it's okay gitu kan. Bantuin aja gitu. Tapi semua dipegang sama Bunda gitu. Jadi sampai Bunda kotba segala, mungkin Nelly tahu juga tuh ya. Di belakang sama ibu-ibu tuh di belakang dikasih buku gambar. Ya, jadi ya memang seperti itu gitu. Jadi dari kecil, jadi kalau mungkin Bunda agak terlalu dalam tanda kutip juga saklek keras juga gitu ya. Oh gitu ya? Malah bukannya lebih banyak tolerannya. Mungkin kan karena anak satu-satunya, ah kasihan ya, dia nanti kan gak ada teman, terus masa tetap ditegasin atau apa gitu. Enggak tuh. Tidak ya? Enggak tuh. Jadi perasaannya apa waktu itu pas memang niat bahwa ini harus... Cuma bahwa anak ini supaya berkenan di hati Tuhan gitu doang. Jadi buat Bunda, jadi jangan sampai nanti kalau Tuhan ketemu Bunda, ditanya gitu. Lalu tak kasih anak ini tanggung jawab, lu mana gitu? Sebagai seorang ibu, seorang ayah nantinya gitu. Jadi contohnya lucu nih, jadi tiap pagi nih, kita bikin match bag keluarga kan. Match bag keluarganya pagi aja dah. Jadi sebelum dia berangkat sekolah nih, udah jadi bangun cepat ya, nonon gitu ya. Nah kadang alas-alas males-malesan gitu. Oh, tak suruh ngulang, Nel. Terus. Perlah satu kali sampai telat sekolah. Ma, aku telat. Enggak apa-apa nak, telat. Enggak apa-apa. Yang penting kamu menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Jadi kamu madep, menghadap ke tembok, ulang lagi dari awal. Ulang lagi di anjir, nyempa lagi bahasa roh. Nah di nonon ini memang usia 10 bulan, dibaptis roh kudus. Dengan tanda awal berbahasa roh. 10 bulan itu. Gitu ya. Waduh, ini harus ada ceritanya nih. Iya. Terus gimana ceritanya? Dikit gak apa-apa cerita. Jadi kita lagi pelayanan di Bandung. Oke. Nah lagi kita mesbah keluarga kan masih 10 bulan itu, tiba-tiba Kak Peter doain, penuruh kudus, penuruh kudus. Pak Saro, Pak Saro. Pak Saro, Pak Saro. Ya namanya juga anak kecil, Pak Saro, Pak Saro. Ya Tuhan, ya Tuhan. Gitu. Nah, Kak Kristian mikir nih. Ya namanya juga anak belum ngomong gitu kan. Tadi itu baru ngomong, tapi suamiku imannya gede banget gitu. Udah Pak Saro nih. Ya sudah, nonot aja deh. Iwan gak. Iwan gak nonot gitu ya. Satu ya. Tapi memang Kak Kristian lihat dari buahnya. Jadi buahnya nanti tak taruh di box begitu, dia main di situ, tiba-tiba dia nungging tuh Nel. Kak Kristian tungguin, cari apa dia ya gitu. Apa cari bolanya gitu. Tapi enggak. Dia nungging terus, udah Pak Lapa, kata Lapa, ya Lapa. Gitu. Dia nyembah Tuhan bener-bener. Iya, tapi kira sekali kan. Eh, terus-terusan Nel. Jadi bunda percaya, oh iya waktu itu tuh Tuhan penuhi dia dengan roh kudus. Yang syaris juga begitu tuh. Oke. Yang cucu yang pertama tuh. Sepuluh bulan juga itu. Nurun ya. Nurun. Tapi karena memang sudah tahu kuncinya dari awal, bahwa didoain dan dipercatiin ya. Amin. Ya seperti itu. Jadi memang ya sampai satu hari, dia masih kecil nih. Bunda panggil nonon gitu. Duduk ada depan-depan, tak tanya. Nonon, tujuan hidup kamu apa? Karena pada waktu itu, masih kecil. Jadi masih 4-5 tahun tuh. Karena gara-gara gini nih Nel, enggak apa-apa ya. Ini bunda langsung. Iya, enggak apa-apa. Jadi, kalau suruh ke sekolah minggu dulu, kami ini tinggal di pastori. Di GBI Modernan itu di pastori. 11 tahun tuh Nel. Iya, iya, iya. Di pastori. Nah, kalau jam mau sekolah minggu, temannya nonon datang tuh. Pagernya teke-teke-teke. Nonon, nonon. Kalau pas bunda di rumah, non, itu teman kamu sekolah minggu. Dimarahin dulu Nel. dimarahin dulu, baru berangkat gitu kan. Tapi setelah berangkat, senang. Itu kan enggak sekali. Jadi bunda nanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan? Ini kan bahaya. Kita gembala. Enggak bisa jadi teladan bagaimana. Nyuruh anak. Anak sekolah minggu ya, sekolah minggu. Nah, anak lu, gitu. Anak lu enggak sekolah minggu. Aduh, gimana ya Tuhan? Sampai satu hari, bunda panggil dia. Nonon, mama mau tanya, tujuan hidup nonon apa? Dia lihat ini. Tujuan hidup apa? Bunda lupa, oh iya ya. Masih kecil. Karena memang tak biasain mendidik dia kayak orang dewasa gitu, ngomongnya apa. Kayak orang dewasa, sudah gitu. Jadi tak belajarin itu. Akhirnya bunda jelasin, semua yang nonon lakuin itu untuk senengin Tuhan ya, nak. Tuhan seneng. Nonon lakuin apa? Baca Alkitabnya, nak. Karena dia, bunda pikir nanti umur kelas tiga baru tak kasih buku untuk saat edu. Oke. Catat. Masih SD ya? SD. Ternyata dia begitu sudah bisa tulis, belum SD kan, TKB, dia bisa tulis, satu hari dia datang. Mah, aku minta buku, mah. Buku apa? Buku tulis. Lu buat apa, nak? Aku mau tulis saat edu aku. Wih. Wah, tak bilang, oh gitu. Ya kan papa mama catat juga. Gitu, Nel. Keladan. Keladan. Hari ini memang bunda catat itu, catat itu tiap hari. Oke. Jadi dia catat juga itu, Nel. Wah. Jadi di luar ekspektasi udah, jadi sebelum SD, dia udah catat sendiri. Dengan sendirinya ya? Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Jadi mereka melihat apa ya, nonon melihat apa yang dilakukan sama mamanya ya? Nah itu jadi akhirnya sampai ada waktu, bagaimana Tuhan ubahkan nonon itu, gitu. Kan ini susah nih. Untuk sekolah minggu aja susah. Untuk apa, pemalu banget, gitu ya. Jadi, tuh gimana ya, Ya apa ya Tuhan, pengen nih keluarga ini melayani, gitu ya sama-sama. Betul. Nah sampai satu hari, waktu kita ini lagi matchback keluarga, waktu itu nonon udah SD kelas 6, kalau nggak salah, atau kelas 5 lah. kita lagi sembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan ngomongin Bunda, kamu minta maaf sama anak kamu. Salah apa ya Tuhan, gitu. Minta maaf aja, gitu. Oh ya Tuhan. Jadi di tengah-tengah kita lagi doa, Bunda ngomong, nak, ampuni mama ya nak. Ampuni ya. Mama banyak salah sama nonon. Tiba-tiba dia teriak, dia melihatnya, dia nggak model orang seperti itu. Itu tak peluk. Akhirnya yang Pak Piter juga, sorry ya nak, sama Papa ya nak, gitu. Tapi kan belum tahu tuh, ini salah dimananya. Akhirnya selesai itu, di tengah-tengah itu juga nonon baru ngomong, sorry ya. It's okay, it's okay. Jadi, ternyata memang, Bunda ini, dalam tanda kutip, di rumah tuh, Bunda kayak enggak kos gitu ya. Muter terus. Ya, dari situ Bunda simpulkan, iya, iya Tuhan. Anakku nih kadang ketemu, mah, kemul yuk mah. Tapi nonon tuh baik banget, Nel. Jadi dia lihat mukanya Bunda nih. Muka, mama capek ya. Nggak usah deh ya. Oh gitu. Iya, masih kecil. Aduh, nah ini orang tua, keenakan ya kan. Iya ya nak, apa nanti ya, lain kali ya. Ya, gitu. Iya mah, nggak apa-apa mah. Nah itu berkali-kali kan, Bunda rupanya nggak bertobat-bertobat, di masalah itu. Nggak enge. Nggak enge gitu. Nah akhirnya, sorry ya nak, sorry ya nak, kamu juga jadi anak hamba Tuhan. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kamu kayak ikan dalam akwarium, jadi anaknya pendeta, semua lihat dan sebagainya. Ini nggak boleh. Taruh beban ya. Taruh beban itu dia. Yang sebenarnya dia belum siap ya. Iya. Oke. Jadi akhirnya, sorry ya nak, iya mah, iya mah, kesembuhan batin buat dia, gitu kita juga. Konsiliasi, jadi tanpa disana, padahal nggak ngerti juga ya, ada kesalahan itu ya. Iya. Tapi yang luar biasa Nel, setelah itu, jadi dampaknya itu, waduh, itu nggak pakai di suruh Nel, pelayanan Nel, pelayanan sampai, dia kuliah, kuliah akhir, lagi bikin mau sidang itu, tiba-tiba dia datang sama bunda, dia bilang, mah, Tuhan tuh ngomong menonon, mah, gitu. Bunda tidak pernah curu dia untuk full time, melayani Tuhan. Oke. Tidak. Karena buat bunda full time tuh panggilan. Dia kuliah apa? Dia sekolah ini apa, musik gerejawi, church music, dan dia ambil vokal. Tapi itu atas kemauannya dia? Iya. Oke. Jadi dia, seneng gitu, jadi pada waktu SMP, mau masuk SMA kan, biasanya udah tahu tuh. Nah, tak tanya kamu masuk, mana? Mana ya mah, gitu. Yaudah, non-non doa, mama doa ya, gitu. Sampai satu hari, tak tanya, non-non mau masuk mana? Mama dapat apa, gitu. Mama dapat kayaknya kamu di church music aja, nak, gitu. Kan memang bidang kamu, suara kamu, gitu. Terus, iya mah, aku dapat juga itu. Nah, itu masuk, gitu. Nah, sampai akhirnya dia bilang, ma, aku ini dapat dari Tuhan. Tuhan minta supaya aku bantuin papa mama di gereja. Maksudnya apa, nak? Ya, non-non siap full time, ma, untuk bantuin papa mama. Wah! Aduh, bunda udah. Nangis aja, itu. Nggak, nggak, nggak pernah kebayang, lah, Nel. Jadi, akhirnya, ya, lulus. Ya, lulus cum laude, Nel. Wow, ya? Jadi, lulus cum laude. Jadi, ya, istilahnya, ya, sampai sekarang ini. Gitu. Luar biasa, ya? Tuhan yang tuntun, ya? Tuhan luar biasa. Nah, sebelum kita ngomong yang sampai sejauh, sampai punya cucu, nih, ya. Waktu mas-masa-masa, iya, dong. Iya, kita pengen denger juga, kan. Jadi, pelajaran juga buat orang tua, yang mungkin juga sebagai hamba Tuhan, gitu, ya. Terus, bagaimana pendidikan tadi, sudah kita denger sendiri, bagaimana mengarahkan. Ya, ternyata, seorang hamba Tuhan juga bisa gagal, ya. Bisa punya salah, yang tanpa disadari. Betul, ya, bunda, ya. Tapi, Tuhan baik, dan memberikan warning itu, kayak kasih tahu dan bicara, gitu, ya. Karena kita juga mendekat sama Tuhan. Orang tuanya juga mendekat sama Tuhan. So, akan ada rekonsiliasi, terus dipulihkan semuanya, gitu, ya. Dan itu terus terjadi dalam kehidupan, betul, ya. Betul. Nah, sekarang kita masuk kepada area yang lebih dewasa lagi, gitu, ya. Menantu. Ketika. Bagaimana, nih, ya, menentukan menantu, apakah ada pesan-pesan khusus buat non-non, gitu, ya, bahwa gini. Kamu harus menikah dengan laki-laki yang seperti ini, dan lain sebagainya. Ada nggak pesan-pesan itu, atau gimana? Sampai akhirnya, non-non ini menemukan pasangan hidupnya yang memang Tuhan sendiri yang pimpin. Jadi, memang non-non ini kan dari kecil ini mengikut bunda ini seminar LSD, kan. Love, Sex, and Dating. Oke. Jadi, sebenarnya... Sudah tahu, tuh. Jadi, yang pertama, seiman, dan sebagainya. Oke. Nah, sampai lah kepada yang menantuku ini, kan. Dia bukan sama-sama dengan kita, nih, dari ***, gitu, kan. Wah, bunda itu langsung peng di sini, tuh, Nel. Sakit kepala, langsung, ya. Tapi, bilang, non-non tahu, kan, gitu. Kita ini keluarga pendeta, loh. Dan, nggak mungkin. Terus, nanti kamu... Dia itu cowok. Nanti dia akan yang pimpin dalam hidup kamu. Pemberkatan, mau di mana. Loh, tak bilang, terus pemberkatan. Ya, nggak mungkin, tuh, buat Papa Mama, gitu. Jadi, macam, waktu, tak marahin segala, sampai, try, tak tanya. Non-non reaksi, nggak? Waktu ditegur. Iya, dia bilang, ya... Reason-nya apa? Kenapa dia bisa? Kan, tak tanya. Kamu udah doa, belum? Udah, mah. Doa, udah tahu, kan. Gitu, kan. Apanya yang doa? Sampai tak meng... Kan, itu udah tahu, nomor satu, yang ini, dan sebagainya. Iya, mah. Nggak bisa, nak. Tapi, ya, tetap istilahnya, dalam tanda kutip, dia udah doa. Gitu. Jadi, dia ngaku, lah, emang bener-bener udah doa, gitu, kan. Udah doa. Nah, sampai, ini udah berlanjut, nih, kan. Udah tak marahin, udah ini, wass, udah. Sampai yang papanya udah buat, melihat mamanya. Aduh, bagaimana, nih, Tuhan, gitu, kan. Nah, sampai satu hari, bunda lagi doa, juga, gitu. Gimana, ya, Tuhan. Tiba-tiba, Tuhan ngomong gini. Kok kamu keras terus, ya? Salah, ya, Tuhan, saya, ya, Tuhan. Tuhan gak ngomong apa-apa, tuh. Tapi, bilang, wah, salah, nih, ya, sudah. Bunda terus nanya sama nonon, emang anaknya baik, ya, nonon? Ini udah lama, nih, kan. Anaknya baik. Baik, sih, mah, gitu. Tapi, dia tahu gak? Dia mau gak? Kalau nanti jadian sama kamu, dia yang mesti kesini, loh. Bukan kamu kesono. Gitu, bunda. Tahu, mah. Lah, kok gak pernah ke gereja? Takut, mah. Takut ada papa-papa, mamanya. Oh, oke, oke. Ya. Terus, akhirnya, bunda ngomongan sama Pak Peter. Ya, sudah. Kalau ini memang dari Tuhan, ya, sudah lah, yang, gitu. Pokoknya, bagian kita, kita cuma taat aja dah. Hatinya Tuhan memang, mau seperti itu, ya, sudah lah. Kita taat saja. Gitu. Akhirnya, sudah di ini, datang ke rumah, nih. Kan, namanya Niko Aldiputra. Panggilannya Ape, gitu. Oh, Ape, ya. Ke rumah dengan groginya dia, apa. Mau ke rumah, yang Pak Peter bilang, kamu ngomong jangan keras-keras. Jadi, warnanya. Tanya, enggak, paham, enggak. Bapak, enggak, orang kabur. Kebayang, kebayang. Enggak, paham, enggak, gitu. Nah, akhirnya rumah dengan ini, ya, sudah, akhirnya kita restuin. Nah, restuin ini ke gereja. Aduh, ya, dari sana. Ya, bunda ini mikir, aduh, on fire, ya. Aduh, Tuhan, gimana ini, ya, gitu ya. Tepuk tangan juga, enggak, gitu kan. Ya, terpaksa. Nanti kalau nonon pergi pelayanan sama bunda, gitu. Dia enggak-endak ke gereja juga, gitu kan. Yang ini, tuh, gimana ya Tuhan, gitu kan. Rasanya ini. Khawatir. Khawatir. Jadi, ya apa, gitu. Pengen Tuhan, saya punya menantu yang melayani juga Tuhan. Sama-sama, kami ini. Jadi, bunda banyak ngomong, tuh, sama Tuhan. Gimana ya Tuhan, gitu. Nah, sampai satu hari, tuh. Satu hari, Tuhan cuma ngomong gini. Kamu akan terheran-heran. Dan tercengang-cengang. Bagaimana aku merubah hidup api. Amin, Tuhan. Bunda anis. Ya, Tuhan. Aku percaya. Bayanganku, ya, berapa tahun kemudian, terserah lah, Tuhan. Pokoknya, aku percaya, Tuhan. Gitu aja, ya, bilang aku percaya, Tuhan. Kok ngomong gini, aku percaya, Tuhan. Nggak tahu kapan. Nah, tahun 2012, itu Tuhan suruh kami ini bawa rombongan, gitu. Untuk pertama kalinya kami mau, gitu. Biasanya nggak pernah mau, Nel. Enak, ikut Pak Nikul. Tema jadi. Tema jadi. Nah, karena Tuhan kasih banyak hal, sudah bawa. Kita bawa. Pertama kali. Dia ngikut, masih pacaran, kan. Dibiayain orang tuanya. Kan seneng pikirnya pacaran, kan. Sama pacarnya, ngikut. Nah, begitu nyampe di sana, sore, kita kumpul sama-sama, tiba-tiba Tuhan ngomong sama Bunda. Bunda udah lupa, nih. Karena ada banyak jemaat juga yang ikut. Iya, rombongannya banyak. Iya, kamu panggil. Yang belum baptisan roh kudus, panggil ke depan. Siap, Tuhan. Kita lagi nyembah, Tuhan. Saudara, saudara yang belum dibaptis roh kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Ayo maju. Bunda kaget ke belakang. Dia nomor satu. Api itu. Di depan sambil nangis. Bunda kaget banget, tuh. Iya, Tuhan. Dia penuh roh kudus di situ. Dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu, dia dibaptis di sungai Yordan. Lalu, ditanya ini, ada ketua Yud yang ngikut pada waktu itu. Jadi Bunda udah pesen, kamu pokoknya deketin ya. Kamu bimbing lah gimana. Shop me, gitu kan. Terus ditanya, emang lu tadi berasa apa tuh, Pek? Gitu. Tahu kok. Gue berasa Tuhan deket banget tuh kok. Gitu. Tahu, Nel. Sejak itu, dia pelayanan ikut kom. Nggak disuruh, ya? Tuhan. Bener-bener Tuhan. Dasyat. Nah, lalu, nyambung dikit nih ya. Iya. Jadi dia punya, ini apa, mimpi untuk bisnis. Oke. Bisnis, gitu. Jadi bisnis. Bisnismen. Bisnismen, gitu. Udah tuh. Jadi udah lulus, apa mulai bisnis kecil-kecil. Terus sekolah, apa kerja awalnya, terus nggak mau bisnis, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kan di hati dapet nih, Nel. Iya. Kayaknya Tuhan panggil, dia full time juga. Cuman, bunda nggak mau ngomong juga nih, kayak model lonon tuh. Di hati dapet tuh. Nggak pernah ngomong, tiba-tiba, kakaknya bunda yang nomor dua, kokoh. Pak Bernard dateng, dia neguhin tuh. Kok belum full time ya? Kayaknya kamu masih full time. Dia deg juga tuh. Satu lagi, Pak Jacob Gurin, Pastor Jacob Gurin. Dia nubuatin, otak kamu, seperti komputer. Pokoknya, Tuhan panggil dia. Sampai akhirnya dia masuk puasa. puasa, dan memang betul. Menyalahkan diri. Iya. Jadi sekarang ya, bantuin kita, Nel. Jadi, Tuhan dasyat. Keren. Haleluya. Jadi kekhawatiran manusia, sebetulnya, tidak menambahi, apapun yang baik kan. Iya. Ternyata. Makin kita panik, takut gitu ya. Makin, mestinya makin dekat sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tuhan akan banyak, tuntun step by step gitu. Keren. Aku percaya, yang di luar sana, termasuk saya, saya belajar banyak hari ini. Ya, tentang wanita, istri, harus tunduk kepada suami. Mendidik anak, mengarahkan, takut akan Tuhan. Ditanamkan sedini mungkin. Itu yang saya dapat tadi. Terus, untuk masalah pemilihan pasangan, diserahkan sama Tuhan. Amin. Karena yang menikah, bukannya bunda kan. Iya. Itu yang ini kan, juga teman-teman banyak gitu ya. Enak kan, kalau kita besanan gitu. Iya. Tapi itu. Udah ada dicelik-celik ya. Udah di keker kayaknya ya. Ternyata, tidak ada satu pun dari mereka ya. Iya, tak bilang, loh kalau misalkan jadi, kita udah temenan nih, enak buat kita kan. Tapi kan yang nikah mereka gitu. Jadi bukan kita. Luar biasa ya. Dan sekarang, ternyata sudah punya dua cucu, dan momongannya jadinya. Tuhan dasar. Tuhan dasar. Gitu lah ya. Anugerah Tuhan atas orang tua, yang memang menjaga dan mengarahkan anak-anaknya. Amin. Keren. Bunda, ini banyakan yang nonton, dan mereka menunggu. Mungkin bunda ada pesan, buat para istri, buat para ibu di luar sana, yang sedang mungkin mendidik, dan mengarahkan anak-anaknya. Boleh di sana, atau di situ? Saya percaya nomor satu, buat kita. Tujuan hidup kita cuma satu. Pengen senengin hati Tuhan. Amin. Kalau hati Tuhan disenangkan, lewat kita tunduk kepada suami, karena ada ayatnya, ya enggak apa-apa. Kita turut. Turut di situ aja. Pokoknya turut dengan sekenap hati. Nanti Tuhan yang bela kita. Amin. Jadi anak-anak juga, anak-anak itu punyanya Tuhan. Titipan Tuhan. Dan kita nanti kalau ketemu Tuhan, saya percaya, Tuhan akan tanya, kamu didik apa tuh anak-anak? Itu yang saya paling ini, sudah concern di situ. Jadi saya mau kami berdua, saya dengan suami, didik anak kami. Juga mantu, juga cucu-cucu. Takut sama Tuhan. Cinta Tuhan, nomor satu, tak hati Tuhan, prioritasin Tuhan. Pokoknya orang mau ngomong apa, terserah. Yang penting Tuhan senang. Amin. Haleluya. Itu, Nen. Haleluya. Oke, thank you Bunda, buat hadir di sini. Dan membagikan sharing, dan pelajaran yang buat kita semua, mungkin bisa dapatkan ya, dan kita bisa implementasikan di dalam keluarga kita masing-masing. Bunda juga thank you ya, buat Nelly ya. Sama-sama. Terus dipakai Tuhan dengan dasyat, sama Paunus, suara dengan adil. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sip. Oke, itu dia podcastnya hari ini, bersama dengan Bunda Christine, dan semoga game sisi berdampak, dan pemirsa yang mendengar di rumah, mendapatkan pelajaran yang luar biasa, dan saya percaya Tuhan juga berbicara kepada setiap pribadi kita, yang sudah mendengar podcast ini. Oke, sampai jumpa, di podcast berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Salam, bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.